menggunakan bulu-bulu ketek ya sepertinya broy what is up youtube gue Roy Yandana balik lagi sama gue broy kembali lagi ke channel favorit keluarga tadi keluarga kamu tadi keluarga sih kamu oke broy dalam video kali ini kita akan mereview seluruh Ultraman yang ada di Ultraman Nexus cuy dan gue juga bakal ngasih tau kepada lu semua bagaimana cara mendapatkan semua Ultraman dan juga semua monster-monster atau kaiju-kaiju yang ada di game Ultraman Nexus PS2 so langsung saja ini dia broy Roy and Gaming oke broy ini dia tampilannya ya kalau lu pengen mendapatkan karakter-karakternya lu bisa langsung aja ke mode di bawah versus ini apalagi buat kita warga Indonesia jarang banget yang bisa membaca tulisan Jepang ya jadi lu gampang banget tinggal lu cari tulisan VS dan langsung aja klik yang bagian bawahnya broy alright dan ini dia broy tampilan-tampilan dari semua Ultraman dan juga semua monster-monster atau kaiju-kaiju yang bisa lu dapetin di game Ultraman Nexus kalau lu lihat disini gue sudah mendapatkan semuanya dengan menggunakan kekuatan pahlawan maksudnya grinding ya cuy yang lama buat gua grinding caranya cukup simpel disininya lu cukup menangkan semua pertandingan juga menggunakan semua karakter yang disini otomatis lu akan mendapatkan seluruhnya cuy dan yang terakhir akan lu dapatkan adalah ini cuy Ultraman ampas karena sebenarnya pas gue coba ya ini bener-bener ampas cuy mungkin lo pernah main juga di story mode dia itu pukulannya yang standar buat ya kalau misalnya mencet oh yang masih satu bar itu cuma knock up doang cuy ya pokoknya ini paling jelek so langsung saja kita review semua Ultraman-ultraman nya cuy yang pertama gue akan mereview Ultraman merah ini Ultraman Nexus merah ya tolong koreksi ya di komentar ya right ini dia cuy gue bakal mereview semua ultimate-ultimate nya aja oke broy dan ini dia ya pertama kita bakal review dulu serangan skillnya tinggal mencet oh aja right seperti biasa warin sinar-sinar ya sekarang tinggal kita cari kombo terakhir untuk kombonya menurut gue ini standar ya oke lah untuk karakter Ultraman ini langsung saja kita ulti yang kedua wah dia duluan lagi ulti hahaha hahaha set 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 siat dia ya oke sih menurut gue Ultraman merah ini oke cuy oke broy dan ini dia gue bakal meluarkan ultimate yang terakhir ya ultimate skill dan itu dia semua ultimate yang dimiliki oleh Ultraman Nexus merah untuk ultinya ini mirip-mirip kayak Ultraman Cosmos ya dimana dia mengeluarkan aura-aura kebajikan yang akan membuat musuh menjadi tidak berdaya dan lemah seperti abis main selanjutnya yang akan gue review adalah tentu saja di bawahnya Ultraman Nexus biru alright sini dia broy pertama kita seperti biasa ulti satu dulu mirip seperti Ultraman Nexus merah ya alright langsung saja kita ulti kedua siat siat oke broy dan ini kita akan mereview langsung saja ultimate ketiga kita jurus burung bumerang langsung saja kita next Ultraman cuy dan selanjutnya Ultraman ini Ultraman apa cuy tolong bantu gue tulis di komentar ya Dark Faust Dark Faust oh namanya Dark Faust Ultraman Dark Faust apakah ini adalah musuh dari Ultraman Nexus bisa tolong gue dengan menulis di kolom komentar gue juga semua pen belajar si Ultraman Ultraman ini ceritanya gimana dan siapa yang jatuh siapa yang baik cuy langsung saja kita ulti yang pertama nah kelihatan oh nah itu deh ya bola-bola api dan ini musuh gue sepertinya Ultraman Ampas cuy oke ulti kedua untuk ultimate yang kedua ini seperti meteor dan gue tidak merekomendasikan sama lu sekali untuk memulakan ulti kedua lebih baik lutan sekali lagi memulakan ultimate skill dengan 3 bar kotak nah itu dia ya musuhnya Ultraman Noah ya katanya itu digadang-gadang adalah sebagai Ultraman terkuat panjang masa cuy tapi gue sih tetap menurut gue Ultraman Legend tetap di hati dan tetap terkuat cuy karena apakah ada perpaduan antara kosmos dan juga Ultraman gaya ya gaya atau din anjir nah itu dia ya gerakannya gila sih cepet-petit oke dan ini dia bro ultimate ketiga kita shi chidori merah yes menurut gue nih di matchnya lumayan cuy selanjutnya akan kita review adalah Ultraman Dark Mabis apakah Dark Faust dan juga Dark Mabis kakak adek bisa bantu gue komentar di bawah lagi cuy oke kita lihat kombo dan ultimate pertamanya dan itu dia bro ya ultimate satunya menurut gue oke sih ya meskipun di matchnya hampir semua Ultraman sama atau mungkin memang sama ya cuma yang ini ada variasi-variasinya cuy ada ekor-ekor kecubung spermanya anjir jadi membuat lu tidak bosen dengan karakter ini gue bakal coba langsung ulti kedua dulu set terus dengan menggunakan capit raksasanya ini look oke lah jurus keduanya oke lah daripada Dark Faust tadi kagak jelas mana di matchnya gak terlalu kerasa pula yah padahal udah ulti ketiga dan ini ya bro ultimate ketiga kita Dark Faust menggunakan bulu-bulu ketek ya seperti ini ya apakah kekuatan rasa dari Dark Mabis berasal dari bau-bau aroma keteknya tadi ya karena mirip banget cuy waktu dia begini-gini keluar seperti aroma-aroma perjuangan bro oke bro lanjut kita akan mereview Ultraman Next Dark Nexus oh itu Dark Nexus bukannya Ultraman Next ya ya pokoknya gitulah gayanya Ultraman wah cuy sosok paling kuat loh dan untuk Ultraman Next ini ya tendangan puterannya itu spin kicknya itu mirip kayak jurus Kazuya atau Jin Kazama di Tekken tuh cep cep oke langsung saja kita Ulti kedua yang ini cukup menarik ya karena dia mengeluarkan sayap untuk terbang tetapi sayapnya di matchnya gak berasa dan itu dia untuk Ulti satunya cukup standar ya cuma banyak gaya pakai muter dulu dan ini dia bro Ulti main ketiga kita judul di warna orange dan merah judul di warna orange dan merah judulnya hampir mirip dengan Dark Mobis ya yang tadi balesan kita pakai ya cuma di match ini kalau gue rasa lebih kuat dari ultimate terakhir dari Dark Mobis oke next yang akan gue review adalah Ultraman Dark Sun Dark Sun apa tuh Dark Sun aku taunya Dark Kun Dark Chan atau mungkin Dark Kyun Kyun apa sih gak jelas gue alright sini dia bro warnanya merah apakah dia Ultraman yang jahat untuk ultimate satunya gue cukup suka ya karena dia menembak dua bola fireball sih cukup menghemat waktu dan gue rasa di matchnya lebih oke untuk kombonya pun gue rasa gak bisa dianggap remeh juga kita langsung saja Ulti kedua cuy ini hidup terletikannya ada di gerakannya cuma gue rasa sengaja dipelintir-pelintir supaya tidak kena kopi kanan ya mungkin bisa kita lihat sekali lagi ya kayak Dark Final Flash dari kekuatan dari Bejita ultimate terakhir mirip kayak Ultraman Nexus yang biru ya selanjutnya yang akan kita review adalah Ultraman Dark Mavis 2 Dark Mavis 2 oh Dark Mavis yang kedua kah berevolusi gitu ya mau Ultraman ini berevolusi baru tahu gue atau ganti seku cadang seperti Janus mau Ultraman next iya dari sejaknya mirip kayak Dark Mavis awal untuk Ulti Ulti kedua kita lihat langsung cua ah gak guna ah gak guna ah gak guna ah gak guna mirip kayak Dark Dark siapa Mobis ya oh iya bro Ulti 1 kita belum lihat ya wih lebih RGB cuma untuk tampilan bola api ini sama ya alright sini deh bro ultimate ketiga kita siat lo mirip ya kayak Dark Mavis yang tadi ya dan sekali yang akan kita review adalah Ultraman Ampas 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 namanya saja sudah Ampas tidak memiliki doa ibu di dalam namanya ya gue tau sih karena itu beda negara cuy lagi di luar negeri mana ada sih orang di katanya Ampas nah itu dia Ultraman Ampas ya lihat siat ukur Apple Card gitu doang dan ini dia bro ultimate ketiga kita siat siat hampir mirip kayak gerakannya ya langsung saja bro ini dia ultimate terakhir dari Ultraman Ampas ini nancis gitu doang dan ini dia Ultraman Ultraman yang paling gue simpen cuy Ultraman Noah Noah secara tampilannya sih oke banget ya menambahkan kalau dia itu kuat dengan tampilan tongkat di belakangnya bro secara kombo oke ya siat suuuut anjay dan untuk skill satunya boleh ya dua kali tembakan ya mirip kayak siapa ya ya katanya kalau misalnya lagi di mobil mengeluarkan ulti satu dan lanjut saja bro ini dia ultimate terakhir dari Ultraman Noah siat siat siap Wuh gila pelangi men RGB gila keren juga Ultraman woyah terapi selingkau apa ya sekilas dimirip kayak dark-dark Zagi atau Dark Maggi yang dibawa ke sana jadi pojok bawah Oke beraget aja dari gua dan itu adalah review semua Ultimate dari Ultimate 1 2 dan 3 dari semua Ultraman yang ada di game Ultraman Nexus Oke beraget aja dari gua terima kasih sudah nonton gua Roya bandana baban jangan gampang percaya jangan